setelah selesai kita buat 1 daun ini kemudian chain sebanyak 8 1,2,3,4,5,6,7,8 disini di chain yang kedua ini kita isi dengan 5 sc 1 2 3 4 5 slip stitch di sc yang pertama 1 putuskan benangnya seperti ini kemudian kita akan membuat bunga disini kita gunakan benang warna putih teman-teman bisa gunakan warna benang yang lain ya sesuaikan aja dengan stok yang ada disini nanti kita akan buat bunganya di bagian atas dan bagian tengah sini caranya ini boleh mulai dari mana saja disini chain 3 1,2,3 slip stitch di sc selanjutnya chain 3 slip stitch lagi di edge selanjutnya 1,2,3 slip stitch 1,2,3 slip stitch ini sudah pas ada 5 kelopak nantinya kemudian disini di lingkaran ini kita buat sc hdc hdc dc 3 kali 1,2,1 kemudian 2 3 hdc kemudian sc lanjut ke lingkaran lingkaran selanjutnya ini sc hdc dc 3 kali 1 2 3 kemudian hdc terakhir sc sudah ada 2 kelopak lanjutkan sampai 5 kelopak 1 2 3 ini sudah 5 kelopak disini kita putar di belakang sini masukkan ya masukkan seperti ini dibawah dari di antara 2 kelopak ini kita slip stitch chain 1 potong potong penangnya sudah rapikan juga dirapikan untuk yang bagian atasnya ini caranya sama diulangi lagi selanjutnya selanjutnya jika sudah selesai kita akan memasang biasanya ini ke bagian atas dari kotak tisu ini ini kita lem saja pakai lem tembak ini kita lem dulu jangan lupa siapkan juga bunga-bunga ini beberapa bunga nanti bagian atasnya kita beri mudbell seperti ini kita tempel tempelkan saja nanti di bagian atasnya ini ini kita tempel dulu kemudian bunganya kita susun di sebelah sini kita lanjutkan dulu ya ini setelah kita tempel bunga-bunganya untuk tutorial bunga nanti saya share di bagian deskripsi ya karena videonya sudah ada di video tutorial saya sebelumnya kemudian untuk bunga ini videonya juga sudah ada kalau mau lebih banyak bunganya terserah teman-teman ya ini cuma contoh saja bisa ditambahkan lebih banyak lagi atau ditambahkan dengan hiasan yang lainnya lanjut kita akan buat untuk tempat permennya ini ya contohnya contoh untuk tempat permennya kita akan buat dulu pertama kita buat slip knot ini masih pakai benang poli jari saya kemudian rantai sebanyak 8 1 2 3 4 5 6 7 8 buat sc mulai dari lubang rantai yang kedua ini disini kita buat sc 2 kali 1 2 kemudian sc tiap-tiap mata rantai di ujung sini kita isi dengan 3 sc lanjut lanjut masing-masing 1 2 3 4 5 kemudian di jen yang pertama yang kita isi dengan 2 sc tadi kita tambahkan 1 sc lagi supaya sama dengan di ujung sini yang kita isi dengan 3 sc tambahkan 1 sc lagi setelah itu kita akan naik baris yang kedua disini buat sc beri penanda ini untuk naiknya baris disini kita beri penanda lanjut buat sc masing-masing kita isi dengan 1 sc tidak ada lagi penambahan dimana-mana lanjutkan dulu sampai 1 putaran naik baris yang ketiga ini masih baris yang kedua lanjut ini adalah baris yang ketiga lakukan sama seperti sebelumnya ini nanti sampai dengan 6 baris ke atas ini masih masuk baris yang ketiga nanti hasilnya akan seperti ini ini untuk tempat permen nanti kita lanjutkan dulu sampai dengan baris yang ke-6 ini setelah 6 baris ya kemudian lepas penandanya di bagian yang ada penandanya kita skip kemudian slip stitch di sampingnya ini ini tadi bagian yang ada penanda slip stitch di sampingnya sini chain 1 putuskan penang sudah selesai untuk kantong permennya kita buat sebanyak kira-kira cukup untuk keliling ini ini nanti saya buat 2 baris saja baris pertama baris kedua untuk warna boleh lebih dari 1 warna kita lanjutkan dulu sampai selesai ini ya setelah jadi banyak ini kita akan tempelkan di sisi sisinya ini boleh gunakan double tape boleh juga pakai lem tembak ini saya pakai lem tembak dulu tempelkan ini akan saya buat selang-seling supaya lebih bervariasi untuk warna terserah teman-teman lanjutkan sampai satu putaran nanti bertemu lagi disini ini setelah kita tempelkan semua tempat permennya sekarang kita akan coba masukkan permennya ini ini ya jadinya selain sebagai tempat tisu ini juga berfungsi untuk tempat permen demikian tutorial dari saya selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum selamat 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 selamat